Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Okokama Serial akan meleparkan materi tentang Kitosan Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu kami dari kelompok 9 yang merangkotakan saya Sendai Anissa Azahra Nandini Normalaika dan Seriana Selamat menyaksikan Terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu Kitosan Nah, Kitosan ini sudah sering kita dengarkan Biasanya, Kitosan ini didapatkan dari hewan yang berkerangka keras atau hewan invertebrata seperti Arthropoda, Molusca, Kolentera, Anelida, Nematoda Nah, contoh hewannya itu sendiri seperti udang, kepiting, lobster cumi, siput, ubur-ubur bahkan jamur juga bisa menghasilkan yang namanya Kitosan Kitosan ini terbentuk dari deasetilisasi kitin dengan struktur beta-1,4,2-amina,2-deoxid-glucosa yang mana Kitosan ini dihasilkan karena proses deasetilisasi Nah, proses deasetilisasi ini adalah proses penghilangan gugus asetil yang ada pada kitin sehingga gugus asetilnya hilang dan kitin ini berubah menjadi Kitosan yang terdiri dari gugus hidroksi dan gugus amina Nah, Kitosan juga merupakan polimer yang sifatnya polikationik Apa sih maksudnya polikationik ini? Yang mana keberadaan gugus hidroksi dan amina sepanjang rantai polimer mengakibatkan Kitosan memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengikat kation ion logam berat maupun kation yang berasal dari zat-zat organik seperti protein dan lemak Nah, dapat dilihat di sebelah kanan itu ada struktur Kitosan Nah, struktur Kitosan ini terdiri dari gula-gula dan gugus hidroksi maupun gugus amina Selanjutnya, yaitu turunan dari Kitosan atau derivat Kitosan Kitin merupakan biopolimer yang tersusun oleh unit-unit N-acetyl-D-glucosamin yang berikatan pada ikatan nomor 1 dan 4 yang paling banyak dijumpai di alam Kitosan ini terdiri dari unit N-acetyl-glucosamin dan N-glucosamin Nah, yang pertama yaitu Kitosan berderajat gugus tinggi dan rendah Yang kedua itu ada Kitosan yang bermuatan Nah, yang pertama Kitosan yang berderajat gugus tinggi dan rendah Nah, Kitosan ini dihasilkan pada proses deasetilisasi atau proses penghilangan gugus asetil Nah, Kitosan berderajat tinggi ini dihasilkan karena hasil dari proses deasetilisasi ini menggunakan pelarut NaOH NaOH sendiri merupakan alkali yang menghasilkan Kitosan yang berderajat lebih tinggi Sehingga menghasilkan Kitosan dengan kualitas yang baik Yang kedua yaitu Kitosan bermuatan positif Nah, Kitosan ini selalu bermuatan positif dikarenakan adanya pelepasan gugus asetil dari Kitosan Sehingga mampu mengikat senyawa bermuatan negatif Misalnya protein dan anion polisakarida yang akan membentuk ion netral Screening dan penentuan struktur kimia Kitosan dan derivatnya Nah, ini dapat dilakukan dengan tiga metode analisis Yang pertama ada splektroskopi NMR atau resonasi magnetik inti Yang kedua splektroskopi FTIR atau infrared Dan yang ketiga analisis thermal Nah, untuk analisis spektrum NMR sendiri Itu bertujuan untuk mempelajari struktur molekul Interaksi molekul, kinetika atau dinamika molekul Komposisi campuran biologi dan larutannya Nah, untuk analisis ini dapat dilihat pada grafik Itu ada kampung 2 dan kampung 3 Pada kampung 2 masih terdapat gugus CHN, H-meta, H-orto, NH2 atau amina OCH3 atau alkyl, H2O, H2, dan masih ada kandungan asetil Lalu pada percobaan ketiga Dapat dilihat pada grafik yaitu kampung ketiga Ada gugus hidrogen, hidrogen oksida, amina, HCH, dan juga hidrogen asetil pada bagian ujung yang masih tersisa sedikit Selanjutnya adalah analisis spektrum FTIR Di mana ini bertujuan untuk menganalisis gugus fungsional dari bahan padat atau cairan Nah, karakterisasi kitosan ditentukan menggunakan spektrum fotometri inframerah ini Dan menentukan kualitasnya dengan 3 parameter Yaitu kadar air, kadar abu, dan derajat deasetilisasi Nah, dapat dilihat pada grafik tersebut Bagian atas adalah kitosan dan yang bawah adalah kitin Nah, pada kitosan sendiri terlihat grafiknya sudah mulai melandai Atau tidak terlalu tajam Nah, kenapa? Karena sudah ada pengurangan senyawa asetil dari kitinnya Nah, deasetilisasi sendiri merupakan proses penghilangan atau pengurangan asetil dari kitin untuk menjadi kitosan Nah, sehingga pada grafik bawah adalah kitin Karena masih mengandung banyak asetil sehingga grafiknya masih tajam-tajam Selanjutnya adalah analisis thermal atau menggunakan suhu Nah, dari hasil termogram di atas menunjukkan adanya perubahan masa dan panas berdasarkan suhu Dimana, disini dapat dilihat pada grafik tersebut Nomor 1 adalah kitin 2, 3, 4, 5, 6 secara berurutan adalah kitosan yang diuji secara berulang Tesa kitosan dan derivatnya Seperti yang kita tahu bahwa kitin dan kitosan itu didapatkan dari limbah cangkang udang dan kepiting Namun, dengan banyaknya penelitian yang lebih lanjut Ditemukan kitosan dan kitin ini pada dinding sel jamur Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa kitosan itu didapatkan dari deasetilasi dari kitin Enzim yang terlibat dalam biosintesa kitin Yang pertama ada ketonase Yang kedua ada hemicellulase Ketiga ada pepsil Yang keempat ada pronase Yang kelima ada papain Dan terakhir ada lipase Nah, ada dua enzim utama yang terlibat di dalam Penguraian ikatan dalam molekul kitin menjadi unit-unit N-acetylglucosamin yang lebih kecil Yaitu ada ketonase dan hemicellulase Dan produk utamanya terlampir Berikut adalah jalur dari biosintesis kitin Trehalose yang merupakan produk dari gula akan diubah menjadi BD-glucosa dengan bantuan trehalase Selanjutnya, glucosa akan diubah menjadi glucosa 6-phosphat oleh jalur hexoginase Dan glucosa 6-phosphat itu dengan jalur isomerase akan diubah menjadi fructosa 6-phosphat Kemudian, fructosa 6-phosphat diubah menjadi glucosa min 6-phosphat oleh aminotransferase menggunakan L-gutamin Glucosa min 6-phosphat diubah menjadi N-acetylglucosa min 6-phosphat oleh N-acetyltransferase menggunakan acetyl-CoA sebagai substratnya Nah, gugus fosfat selanjutnya dipindahkan dari posisi ke-6 ke posisi ke-1-phosphat oleh fosfo-acetylglucosamin mutasan Pyrofosforilase yang menggunakan tri-phosphat sebagai kosubstrat mengubah N-acetylglucosamin 1-phosphat menjadi UDP-N-acetylglucosamin Dan langkah terakhir, kitin sintase menggunakan UDP-N-acetylglucosamin untuk dapat menghasilkan kitin Kemudian kita masuk pada teori yang keempat yaitu isolasi dari kitosan dan derivatnya Nah, pada materi ini itu ada teknik ekstraksi yang mana dia itu ada 6 teknik nih teman-teman Yang pertama itu ada metode kimia, kemudian ada metode berbasis biologis dan enzim, kemudian ada cairan ionik, kemudian ada pelarut autentik dalam, kemudian ada ekstraksi USG dan bantuan gel atau mikro Dari ke enam teknik ekstraksi tadi yang paling sering digunakan yaitu metode kimia teman-teman Yang pertama itu ada deproteinisasi, kemudian ada demineralisasi, dan ada dekolorisasi, pemutihan, pemulihan, dan deasetilasi Untuk aplikasi senyawa kitosan dari derivatnya itu ada aplikasi sebagai bahan antibakteri Nah, untuk ini bisa dilihat ya teman-teman pada tabel yang sudah dilampirkan Nah, contohnya itu salah satunya di bidang farmasi Nah, biasanya itu digunakan untuk sebagai pengobatan anti-kanker, antivirus, anti-diabetes, penghambatan enzim, dan anti-tuberkulosis Kemudian untuk aplikasi senyawa kitosan dari derivatnya pada rekayasa jaringan tulang Nah, bisa kita lihat juga dari tabel yang sudah disediakan Nah, salah satunya itu untuk mengkompatibilitas sel yang baik dan mendukung deferensiasi osteoblast Nah, bisa juga untuk meningkatkan sifat mekanik dan meningkatkan luas permukaan Pada aplikasi senyawa kitosan dan derivatnya untuk penerapan nanopartikel turunan kitosan dalam pengiriman obat Nah, dia itu terbagi menjadi tiga Yang pertama itu ada delivery carrier atau pengangkutan pengiriman Nah, biasanya itu kitosan itu ditemukan dalam berbagai bentuk Ada nanopartikel dan mikotransfer Nah, nanopartikel ini biasanya ukurannya 100 nanometer Dan untuk mikotransfer itu 1-500 nanometer Nah, ukuran ini yang dapat mempercepat pengantaran obat ke organ target Kemudian ada bentuk misel dan gel dalam pembawa pengirimannya Nah, untuk misel ini dia itu dapat meningkatkan kelarutan Sedangkan gel ini untuk menstabilkan sifat dari sediaan Kemudian yang kedua itu ada controlled drug delivery atau pengiriman obat terkendali Nah, biasanya itu dari sediaan yang sudah dibuat Biasanya pelepasannya itu lambat dan terkendali Sehingga peningkatan biofabilitas dan kemanjuran terapetik Sehingga mengurangi efek samping Kemudian yang ketiga itu ada penerapan nanopartikel turunan kitosan pada imunitas mukosa Nah, pada penerapan ini biasanya itu memiliki mukodesif yang baik Kelarutan dalam air yang lebih baik dan meningkatkan penyerapan antigen Nah, karena sebelumnya kita sudah membahas kitosan itu apa Kemudian cara pengambilannya bagaimana Dan aplikasinya juga seperti apa di dunia farmasi Nah, mungkin kita sudah membayangkan begitu ribet untuk bisa mendapatkan kitosan Agar bisa kita manfaatkan Nah, sekarang itu sudah ada produknya yang beredar di apotek Mungkin teman-teman lebih mudah untuk mengkonsumsinya tanpa harus mengolahnya Dari bahan manta menjadi bahan jadi Nah, contohnya itu seperti dari nutriment kitosan Nah, ini itu dia berbentuk kapsul Jadi lebih mudah dibawa kemana-mana dan mudah dikonsumsi Dan untuk hasilnya lebih bagus dan lebih aman pastinya Terima kasih telah menonton